Intro Brosur tentang berbakti kepada orang tua bagian ketiga tanggal 16 Oktober 2016 tentang larangan bernasab kepada selain ayahnya pada hadis pertama dari Abu Usman dari Sa'ad bin Abi Waqas R.A. ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda barang siapa bernasab atau mengakui ayah kepada yang bukan ayahnya sedangkan dia mengetahui bahwa orang itu memang bukan ayahnya maka surga haram baginya lalu aku, Abu Usman menanyakan hal itu kepada Abu Bakroh maka ia menjawab aku mendengar hal itu dengan dua telingaku dan hatiku meyakininya hal itu dari Rasulullah SAW hati siwat Bukhari 8 halaman 12 mohon dijelaskan maksudnya dari Abu Usman dari Sa'ad bin Abi Waqas ia berkata saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda manidda'a ila ghairi abihi barang siapa yang mengakui barang siapa yang bernasab kepada selain ayahnya wahuwa ya'lamu annahu ghairu abihi sedang dia tahu persis bahwa yang bersangkutan yang dia akui sebagai bapaknya itu bukan bapak kandungnya faljanlah alaihi haramun maka surga haram baginya maksudnya bagaimana? misalkan ada seseorang sebutlah Fulan dia adalah anaknya si B namun karena B yang sebagai bapak kandungnya ini misalkan miskin tidak punya harta rumahnya jelek dan lain sebagainya sehingga Fulan sebagai anak tadi malu untuk mengakui B ini sebagai bapak kandungnya lantas selain itu karena malu ketika ditanya teman-temannya dia mengaku bahwa bapaknya bukan B tetapi A oh bukan B itu bukan bapak kandungku bapakku itu yok A padahal Fulan ini tahu persis bahwa A itu hanya bapak sambungnya atau A ini hanya pamannya atau A ini hanya pak D-nya artinya A ini bukan bapak kandung dari Fulan namun karena A ini berkecukupan rumahnya patut bagus kendaraannya layak punya mobil sehingga Fulan sebagai anak B tadi itu lebih memilih mengakui bahwa A itu sebagai bapak kandungnya sehingga dihadapan teman-temannya dihadapan komunitasnya dia tidak malu lantaran punya bapak yang pendidikannya rendah mungkin lantaran punya bapak yang buta huruf mungkin tidak bisa baca tulis lantaran punya bapak yang fakir miskin mungkin lantaran punya bapak yang pekerjaannya di tengah di mata manusia itu rendah lantaran punya bapak yang menurut anaknya tidak layak diakui sebagai bapak kandungnya karena ngisin-ngisin kalau itu dilakukan oleh seseorang kata Nabi kita manidda'a ila ghairi abihi siapa yang ngaku bernasab ngaku pada seseorang bahwa orang itu bapak kandungnya wahuwa ya'lamu annahu ghairu abihi sedangkan dia tahu persis bahwa yang bersangkutan itu bukan bapak kandungnya faljannah alaihi haram maka surga haram baginya artinya dia diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya meskipun dia sholat meskipun dia puasa namun dia malu ngakui orang tua kandungnya sebagai bapaknya gara-gara bapaknya miskin gara-gara bapaknya tidak punya rumah gara-gara bapaknya bukan pejabat gara-gara bapaknya bukan orang kaya gara-gara bapaknya pekerjaannya rendahan menurut manusia maka dia diharamkan masuk dalam surganya Allah betapa ruginya anak yang seperti ini di saat Allah sudah mengumumkan Allah sudah memberikan informasi bahwa surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa luasnya seluas langit dan bumi namun anak yang seperti ini tidak diizinkan oleh Allah untuk barang sejenak meletakkan mengistirahatkan kakinya di surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya gara-gara dia tidak mau mengakui bapak kandungnya lebih memilih lebih memilih bernasab mengakui yang bukan bapak kandungnya sebagai bapak kandungnya sedangkan dia mengetahui padahal yang dia akui sebagai bapak kandung tersebut hanyalah bapak sambung yang dia akui sebagai bapak kandung hanyalah pak dinya hanyalah pak liknya karena pak di pak lik bapak sambungnya kaya kendaraannya bagus rumahnya bagus mobilnya bagus pekerjaannya menurut masyarakat itu mulia maka dia mengaku mereka sebagai bapak kandungnya padahal bukan bapak kandungnya maka diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya maka hati-hati jangan pernah malu sampai kapanpun untuk mengakui kedua orang tua kandung kita apapun kondisi kedua orang tua kandung kita apapun pekerjaan kedua orang tua kandung kita jangan pernah malu mengakui beliau berdua adalah orang tua kandung kita karena sekaya apapun kita setinggi apapun pangkat dan jabatan kita semulia apapun status sosial kita di tengah masyarakat selamanya kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita kecuali kalau orang tua kita menjadi budak kemudian kita merdekakan beliau baru itu sebanding dengan kebaikan yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita namun kalau orang tua kita tidak menjadi budak apalagi sekarang budak tidak ada perbudakan tidak ditemukan maka bisa diambil ibroh bisa diambil pelajaran hingga akhir zaman nanti hingga hari kiamat selamanya kita tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita lebih-lebih ibu kandung kita yang sudah melahirkan kita mendidik merawat kita tanpa ngeluh tanpa kenal lelah maka dulu pernah ada riwayat seorang pemuda kemana-mana selalu menggindung ibunya seolah-olah pemuda ini tidak ikhlas kaki ibunya ini lelah dipakai untuk berjalan sehingga kemana-mana digendongnya bukan hanya itu saja seluruh hasil jerih payah pemuda ini tadi diserahkan semuanya kepada ibunya tadi datang menghadap nabi apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan ibuku wahai rasulullah jawab nabi kita la dengan tegas la walau telqatan wahidah belum meskipun hanya satu tarikan nafas panjang ibumu itu belum mengapa? karena digambarkan oleh nabi ibu kita tatkala melahirkan kita itu nafasnya berulang kali bukan hanya sekali nafas panjang berulang-ulang nafas panjang untuk melahirkan kita dengan menggendong kemana-mana memberikan semua hasilnya kepada ibunya ternyata belum bisa membalas kebaikan seorang ibu meskipun satu tarikan nafas panjangnya tatkala ibu kita melahirkan kita ya maka hati-hati jangan pernah malu mengakui kedua orang tua kita apapun kondisi kedua orang tua kandung kita apapun pekerjaannya sebanyak atau sedikit atau sekurang apapun harta yang Allah titipkan kepada keduanya meski hanya dengan sepeda ontel butut jangan malu kita akui beliau sebagai orang tua kandung kita meski teman-teman kita teman-teman pekerjaan yang ada di lingkungan kita adalah orang-orang kaya orang tuanya kaya-kaya ketika kita sekolah teman-teman kita dijemput oleh orang tuanya pakai mobil pakai sepeda motor yang bagus-bagus jangan malu tatkala kita dijemput bapak kita menggunakan sepeda ontel butut ketika ditanya teman kuisopo katakan dengan penuh bangga itu bapak saya harusnya begitu katakan demikian jangan lantas temannya jemput mobil sepeda motor bagus-bagus ditanya temannya itu siapa yang jemput kamu lantas karena malu menjawab itu pembantu saya tukang kebun saya itu pak saya padahal bapak kandungnya na'udzubillah